Alhamdulillah Mengpulang Apa yang bikin pulang Yang satu itu kok berat Kelihatannya dua Pertama Kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan Berakar di hati Datang saat pulang Tidak siap menghadapi perpisahan Ada yang bergantung disini Pulang jadi berat Kalau cinta Allah sepenuhnya Cinta alam seperlunya Pulang enak Yang kedua Bekel gak cukup Sengsara di jalan Pulang jadi berat Gak punya bekel kok pulang Itu nekat Belum sempat sholat Modar Kok berani amat Gak punya bekel pulang Kalau bekel cukup Pulang itu menyenangkan Kenapa? Itu satu keharusan Iya Kalau umat-umat terdahulu Umurnya relatif panjang Kalau kita ini mencontoh baginda rasul Beliau wafat umur 63 63 itu standar Kalau mencontoh nabi jatah kita 63 Kalau malam ini kita sudah 50 tahun Tinggal 13 Waspada Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan Udah jangan pakai pantangan Apa aja makan lah Pak Sebulan lagi tuh Sebulan lagi Syukur-syukur dapat bonus Dan Saya bilang mati itu tidak pakai abjad Kalau pakai abjad Bisa nunggu Mati bang ngacak Kadang-kadang kakeknya segar buger Cucunya baik Kalau mati pakai abjad Enak nunggunya Tahun ini yang mati A Tahun depan B Tahun depan C Lalu D terus F Lalu G Lalu H Saya Zep Repot saya gak ada yang ngurus Orang udah habis Bapak ibu hadirin malah aneh Jam 6 pagi Sopirnya mati Jam 10 siang 4 jam kemudian Mbah Suritnya yang mati Sebelum mati Dia pesan sama teman saya WS Rendra Mas Saya kalau mati Tolong dikubur di bengkel teater depo Menguk Dikubur sama Rendra Belum seminggu Rendra yang ngikut Mati Satu bulan sebelum Rendra Lebih dahsyat lagi Michael Jackson Mati The King of Pop Raja Pop Dunia Mati Apalagi penyanyi keroncong Lebih mati lagi Ada hidup sesudah mati Ada akhirat sesudah dunia Semua kita perantau Dan perantau harus pulang Bapak ibu hadirin yang saya hormati Oleh karena itu Dengan semangat itu Ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Penutup Islam Mi'rad itu filter Setelah terjadi Peristua itu kelihatan Yang beriman Makin mantap Ini golongan Abu Bakrashiddiq Yang kafir Makin kurang ajar Ini golongan Abu Jahal Abu Lahab Abu Zubyad Dan Abu-Abu lain Kumpul disitu Yang ragu-ragu Kafir lagi Ini kristalisasi Maka dengan memperingati Ditambah dengan Semangat sholat berjamaah Ayo kita jaga Kesatuan Persatuan Kerukunan Dan kekompakan Bapak ibu hadirin Yang saya hormati Saya bersyukur Walaupun belum pernah hadir Tapi saya tahu Tiap minggu pagi Pengajian Kiuci ini Dibanjiri oleh Jama'ah Alhamdul Kita doakan Beliau diberikan Kekuatan Dan pengajian Jalan terus Sampai kira-kira Kiamat Kurang seminggu Jangan sampai Kiamat Langri Sudara-sudara Itu yang kita Perlukan sekarang Menjaga semangat Kebersamaan Seperti diajarkan Di masjid ini Jawab Baik Tinggali Akhlak masjid Siapapun masuk masjid Copot sendal Buka sepatu Kenapa? Tidak ada warga kelas Satu disini Semua sama Di depan Allah Ini masyarakat Yang mau kita bangun Lurah Masuk masjid Buka sepatu Jamat Masuk masjid Buka sepatu Wali kota Masuk masjid Buka sepatu Ini Pak Yang Ngomong gitu Sembarangan Tak-tak Gubernur Masuk masjid Buka sepatu Presiden Masuk masjid Buka sepatu Den Ini masyarakat Yang mau kita bangun Kan keadilan Negeri kita Ini masih mahal Hukum Masih sering Seperti pisau Tajam Ke bawah Tumpul Ke atas Kalau yang kecil Salah Hukum Cepat-cepat Ditegakkan Yang besar Salah Cisingway Pura-pura Tanyaho Itu yang melukai Rasa keadilan Bapak Ibu Bapak Ibu Kita bukan Jawa Perlu pemimpin Pinter Tapi juga Bener Malahan Lebih baik Bener Enggak Tapi pintar Ketimbang Pintar Tapi Enggak Bener Capek Kita rindu Munculnya Sosok-sosok Macam Umar bin Abdul Aziz Buntar Itu Umar bin Abdul Aziz Waktu terpilih Jadi khalifah Yang pertama Diucapkan Terpilih Jadi presiden Bukan Alhamdulillah Pagi dilantik Malam pesta Pesta apa? Dandut? Enggak Pesta air mata Dimana? Di mihrab Dalam masjid Sujud Sambil berlinang Air mata Istrinya Tanya Bang Iya sayang Udah dengerin aja Orang improvisasi Iya sayang Abang kan sekarang Jadi khalifah Kenapa nangis? Itu Fat Fatima Itu sebabnya Saya nangis Karena saya Dipilih aklamasi Secara khalifah Setelah jadi Pemimpin yang Terbayang oleh saya Yatim piatu Yang merintih Kelaparan Janda-janda Tua Yang perlu Bantuan Rakyat saya Yang belum bisa Menemukan haknya Secara wajar Saya takut Saya solim Kepada mereka Saya nangis Mohon Pertolongan Allah Bagi dilantik Malam pesta Tahajud Esok hari ya Karena Pemimpin baru Banyaklah Pejabat-pejabat Gubernur Cari muka Namanya Presiden baru Ada yang kirim Emas Pakaian Pakaian mahal Berlian Mutiara Dikumpulkan Sama istrinya Umar Tanya Fatima Iya bang Banyak Hadiah yang kau Terima Banyak bang Intan Berlian Mutiara Emas Kau senang Saya senang bang Oke Kalau kau senang Itu hadiah Intan Berlian Mutiara Kumpulkan Sebanyak Banyaknya Dan besok Kita cerai Tapi Kalau kau Sayang Saya Itu hadiah Intan Berlian Mutiara Jual Uangnya Masukkan Baitul Mal Untuk Ngurus Rakyat Kita Apa Jawab Istrinya Istrinya Pun istri Beriman Gak mentang Istri Pejabat Lalu Ikut-ikutan Borong Proyek Suaminya Kata Fatima Abang Iya Sayang Apalah Artinya Intan Berlian Tanpa Engkau Di Sisi Kuang Jual Sajalah Jual Untuk Ngurus Kepentingan Rakyat Yang Nyata Nyata Hadiah Pribadi Dijual Ngurusi Rakyat Jangan Yang Sudah Nyata Nyata Milik Rakyat Masih Disunatan Yang Antik Lagi Satu Satu Malam Satu Malam Beliau Kerja Di Kamar Pakai Lampu Templok Nulis Datang Seorang Tamu Salam Alayka Ya Amir Al-Mu'mini Wa Alaykas Salam Silahkan Duduk Ada Apa Tidak Cuma Mau Ngobrol 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 Urusan Pribadi Pribadi Khalifah Kita kan Teman Lama Oke Baik Beliau Berdiri Lampunya Dipadamkan Ditiup Mati Golap Kamar Ayo Kita Ngobrol Tamunya Heran Ya Khalifah Iya Kita kan Mau ngobrol Iya Kenapa Lampu Dimatiin Begini Mas Tangunya Dari Jawa Waktu itu Dengerin Ayo Kenapa Gini Mas Tadi Waktu Sampian Dateng Kan Sampian Lihat Saya Lagi Kerja Iya Saya Kerja Tadi Ngurusi Rakyat Tentu Saya Kan Pakai Lampu Memang Lampunya Kan Pakai Minyak Pasti Minyak Minyak Kan Beli Iya Belinya Pakai Uang Tentu Uang Ya Uang Rakyat Kita Mau ngobrol Urusan Pribadi Gak Usah Pakai Minyak Rakyat Mas Ayo Ngobrol Sampai Subuh Kalau Yang Kecil Saja Orang Sudah Berhati Hati Apalagi Menghadapi Urusan Yang Jauh Lebih Besar Kedepannya Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Oleh Karena Itu Kita Memerlukan Semangat Kebersamaan Walaupun Tidak Harus Selalu Bersama Sama Ini Portret Terakhir Baginda Nabi Di Awal-awal Perjuangan Didampingi Lima Figur Sus Utama Pertama Nabi Punya Siddina Abu Bakar Sedik Ini Sahabat Merangkap Mertua Orang tua Bijaksana Tempat Nabi Tukar Pikiran Kampung Itu Enak Kalau Ada Yang Dituain Yang Kedua Beliau Punya Umar Bin Khotob Al-Futuhad Al-Islamiyah Imam Tapi General General Tapi Imam Gagah Berani Untuk Islam Selesai Belum Yang Ketiga Nabi Punya Usman Bin Affan Pengusaha Tapi Santri Penyandang Dana Umat Akan Maju Kalau Banyak Punya Usman Yang Keempat Nabi Punya Ali Bin Abi Talib Tokoh Muda Tapi Intelek Yang Kelima Beliau Punya Khadijah Binti Khuailid Lima Figur Utama Bahu Membahu Membantu Perjuangan Nabi Begitulah Kita Berjuang Mesti Punya Segala Hal Mesti Punya Senjata Yang namanya Golok Gergaji Pisau Silet Harus Punya Kapan Makinya Lihat Lawannya Yang kamu Hadapi Apa Kumis Silet Turun Yang kamu Hadapi Apa Akar Kayu Menangkap Kampak Kampak Maju Ini Kita Sering Emosi Tidak Para Rugu Yang Dihadapin Kumis Kampak Yang Maju Urusan Tidak Selesai Bibir Bongkar Anak-anak Muda Tidak Cukup Dibakar Emosinya Berani Harus Nekat Jangan Berkorban Siap Konyol Nanti Dulu Mati Sahid Berani Sama Nekat Tipis Berani Harus Nekat Jangan Berkorban Siap Konyol Nanti Dulu Bapak Ibu Hadiri Dengan Semangat Kebersamaan Saya yakin Kita Bisa Berbuat Lebih Banyak Inilah Barangkali Sikelumit Ikut Tasakur Saya Mudah-mudahan Ada manfaat Yang Buat Kita Semua Lebih Kurang Mohon Maaf Ujikum Wa Iyaya Di Taqwa Allah Akulu Kau Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh